Setelah itu, Pak Doni awalnya menggunakan agen untuk menjual lili, itu beralih dengan user atau pembeli langsung. Sedangkan kami tetap menggunakan agen. Jadi, yang perlu dipahami di sini adalah, apa sih bedanya meningkatkan atau menambah kuantitas dengan meningkatkan kualitas. Di sini yang mau kita bahas. Jadi, Pak Doni, pada saat beliau berhasil, beliau nggak cepat-cepat nambah kolam. Tapi, yang beliau pikirkan itu adalah bagaimana budidaya ikan lili seribu ekor dengan modal yang kecil tapi dengan untung yang sama. Atau untungnya jauh lebih banyak. Ini sama seperti guru matematika saya. Dulu waktu SMP saya pernah dengar dari guru namanya Bapak Taruk-Taruk. Beliau katakan, lebih baik mengurangi pekerjaan menambah gaji. Daripada menambah pekerjaan mengurangi gaji. Ternyata setelah umur saya kurang lebih 32 tahun, saya baru ketemukan ini. Jadi, Pak Doni itu lebih cenderung mengurangi pekerjaan menambah gaji. Jadi, beliau itu yang pertama tidak menambah kolam. Kami menambah kolam. Efeknya apa dari menambah kolam? Kami kan meningkatkan kualitas, berarti menambah jumlah kolam. Maka secara otomatis kami memerlukan tenaga kerja. Sedangkan Pak Doni, ketika dia berhasil, dia malah meningkatkan kualitas. Kualitas diri dan kualitas keluarganya. Jadi, Pak Doni mulai mengajarkan, menduplikasikan kolam ini kepada anak-anak dan istrinya. Jadi, Pak Doni pada saat itu, kurang lebih langsung saja ke sekarang. Pak Doni itu panenannya sampai sekarang itu 2 ton per bulan. Sedangkan kami, itu 6 ton per bulan. 6 ton dengan 2 ton. Ini ada selisih. 4 ton. 4 ton. Tapi yang jadi masalah, hasil income kami itu hampir sama. Hampir sama. Kalau dihitung-hitung pun sama. Menang kami sedikit, tapi menang sedikit dia menambahnya. Karena kami capek segala macam, beliau itu budidayanya nyantai. Karena beliau sampai sekarang masih part-time di Lili. Sedangkan kami, Bang Yusuf, itu sudah full-time. Jadi, Bang Yusuf ini sudah full-time. Saya bantu Bang Yusuf. Jadi, di sini, beliau masih part-time. Bang Yusuf sudah full-time. Tapi hasilnya hampir sama. 6 ton dengan 2 ton hasilnya sama. Bagaimana hasil bisa sama? Sedangkan jumlah kolamnya sudah berbeda. Ini yang mau saya ceritakan. Jadi, di sini. Oke, kita hapus dulu. Jadi, di sini. Pada saat kami menambah kolam, itu kami tadi sudah kita... ...tenaga...